PT Lintas Marga Sedaya memastikan jika prediksi puncak arus mudik di kawasan Tolci Pali menjadi tanggal 1 Juni 2019 esok. Sebelumnya puncak arus mudik diprediksi tanggal 31 Mei 2019. Perubahan tersebut disebabkan masih banyaknya pekerjaan di kawasan Jabodatamek yang masuk pada hari Jumat. Lengangnya arus kendaraan di kawasan Palimanan membuat PT Lintas Marga Sedaya selaku operator was Tolci Pali merevisi prediksi puncak arus mudik di ruas Tolci Pali. Sebelumnya operator Tolci Pali memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini 31 Mei 2019. Namun melihat jumlah kendaraan yang tidak memenuhi target pada one way hari pertama tanggal 30 Mei kemarin membuat operator merevisi puncak arus mudik baru akan terjadi pada tanggal 1 Juni 2019. Selain itu jumlah kendaraan yang melintas di ruas Tolci Pali pada tanggal 31 Mei dini hari hingga siang hari yang volume-nya menurun juga menjadi faktor operator merevisi puncak arus mudik akan terjadi pada esok hari nanti. Nah hari ini sebenarnya kita estimasi juga dengan proyeksi yang disampaikan oleh Jasa Marga dan kawan-kawan bahwa ini harusnya hari puncak. Tapi mungkin kita lihat pagi ini mungkin karena ada sholat jumat juga mungkin kita nggak akan sampai puncaknya hari ini. Mungkin kita koreksi mungkin besok gitu ya karena besok mulai libur. Sementara itu untuk menghindari adanya penumpukan menjelang gerbang tol, PT Lintas Semarga Sedaya meminta kepada para pemudik untuk memastikan saldo uang elektronik atau e-tol mereka cukup saat melakukan transaksi di gerbang tol. Dari Cerebon, Jawa Barat, Muhammad Olga, Yudi Risaldi, INews melaporkan.